Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa narapidana investasi bodong, sapi perah, Galih Kusuma dilaporkan meninggal dunia. Pria berusia 40 tahun itu dikabarkan terkena sakit jantung. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Kasupsi Pelayanan Rutan Kelas 2B Ponorogo Sri Purwoi Dodo kepada Awak Media. Narapidana kasus penipuan investasi bodong, Galih Kusuma, meninggal dunia pada hari Minggu 13 Maret 2022 di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Widodo menjelaskan, Napi Galih diketahui mempunyai sakit jantung dan selama menjalani masa tahanan di Rutan Kelas 2B Ponorogo, sudah tiga kali mengalami serangan jantung. Warga binaan kami atas nama Galih Kusuma meninggal dunia pada hari Minggu, dini hari, karena sakit, pakai serangan jantung. Misalnya ketika kita bawa ke rumah sakit, posisi masih tidak sadar, setelah sampai di rumah sakit, di rumah sakit Aisyah, posisi meninggal di rumah sakit, karena serangan jantung. Karena yang bersangkutan punya riwayat, nyakit jantung, informasi dari keluarga sudah yang ketiga kalinya serangan jantung. Pertama itu? Sebelum kena kasus ini, masuk rutan. Berarti di rutan sendiri sudah dua kali? Sudah dua kali, masuk rumah sakit. Sekarang dua tahun, hukumannya 16 tahun, terus sudah menjalani dua tahun. Diketahui, Galih masuk ke dalam rutan sejak 1 Maret 2020 dan telah menjalani hukuman selama dua tahun. Diketahui, Galih Kusuma merupakan otak dari penipuan investasi sapi perah yang nasabahnya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa nasabah juga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.